Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Pak Maf Channel Nah sekarang saya akan membahas tentang kata-kata seperti Can, May, Must, Shall, Should, Will, Would, dan Had Better Kata-kata itu disebut model auxiliary Nah can artinya dapat, bisa, boleh, atau mungkin May, mungkin, boleh, semoga, must, harus, atau pasti Shall, akan, bisa juga harus Will, akan, mau, bersedia Would, itu bentuk lampu dari will Tapi bisa juga Bermakna Mau Bersedia Kemudian should Nah sebaiknya Sebaiknya Had better Lebih baik Kata-kata yang disebut model auxiliary ini Harus diikuti oleh verb one Verb satu Verb asli Verb asli artinya belum ditambah apa-apa Tidak ditambah itu, tambah ing, atau es, atau lampu Harus bentuk verb satu Kalau kalimatnya tidak mengandung kata kerja Tambahkanlah be setelah model auxiliary Contoh I can speak English He will go to Jakarta He will come here You must study her Jadi jangan You must studying her You must studies, atau You must studied Jadi you must study her I will be there Karena tidak ada kata kerja Maka pakai lapi I will be there You had better go now Kamu lebih baik pergi sekarang Misalnya Nah bentuk negatifnya adalah tinggal ditambah kata not Setelah model auxiliary Jadi Cannot Will not Must not Could not Kalau had better Jangan had not better Tapi had better not Nah itu Ya Bentuk kalimatannya Hanya Meletakkan model auxiliary Di depan subjek Misalnya Bolehkah saya meminjam bukumu Bukumu pakai can misalnya Atau may Can I borrow your book May I borrow your book Haruskah aku datang ke rumahmu Should I come to your house Apakah kamu akan datang besok Will you come tomorrow Nah Itulah penggunaan model auxiliary Nah sekarang coba ini Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris menggunakan model Mereka akan datang besok Mereka apa They Akan Model berarti will They will Come Tomorrow Eddie tidak di rumah Dia pasti di kantornya Eddie Tidak di rumah Is not at home Dia Pasti di kantornya Pasti menggunakan model must He must be in his office Pakai B karena tidak ada kata kerja Kau harus bekerja keras You Harus apa Must Work hard Haruskah aku menjemput kamu besok Haruskah pakai apa Misalnya pakai should Should I menjemput Pick you up tomorrow Nah modelnya depan Should I pick you up tomorrow Bolehkah aku datang ke rumahmu Nanti malam Pakai can boleh May boleh Can I come to your house Tonight May I come to your house Tonight Apakah kau akan bahagia Nah Apakah kau akan Akankah Pakai will Will you happy Nah Happy bukan kata kerja Jadi harus tambah Be Will you be happy Nah Itu ya Apakah kamu dapat Dapatkah kamu baca pengumuman itu Nah Dapatkah Maka apa Can Can you read That announcement Nah pengumuman itu Jadi jangan pakai Do you can Jangan ya Kalau sudah ada model Model saja Tidak usah pakai Do That Can you read That announcement Dia lebih baik Tidak pergi sendirian Lebih baik misalnya pakai Had better She had better Not go alone Jadi jangan He had not better Tapi had better dulu He had better Not go alone Itu saja Mengenai model Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Selamat menikmati